Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial jam BN Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang cara bagaimana mengatur jam tangan jisok yang robal tim teman-teman Nah, seperti ini contoh barangnya teman-teman Nah, bagaimana cara mengaturnya? Baiklah teman-teman, silakan simak aja video saya sampai selesai Dan sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya teman-teman Biar setiap video yang saya upload, teman-teman bisa langsung menyaksikannya Baiklah, kita lanjut aja ke pembahasan Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke pengaturannya teman-teman Nah, seperti teman-teman, saya perkenalkan dulu teman-teman Ini tombol lampu Nah, ini tombol mode buat pengaturan awal teman-teman Nah, ini tombol start, langsung lah kanan atas Buat mana-mana mangkanya Nah, ini tombol set buat mindah-mindahin angkanya kalau lagi ngatur Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita mulai aja Nah, sekarang kita pencet dulu tombol mode ini teman-teman Sekali, dua kali, tiga kali Nah, udah ke depan begini teman-teman Kita pencet tombol reset Buat mindah-mindahin angkanya Nah, udah ke depan begini Ini jamnya, kita tambahin sekarang jam 11 pagi 9, 10, 11 Nah, udah dapat angka 11 Kita pencet tombol reset lagi teman-teman Mindahin lagi, buat atur menitnya Nah, udah dapat menitnya teman-teman Kita tambahin Sampai dapat angka 00 Sampai dapat angka 00 teman-teman ya Nah, udah dapat angka 00 jam 11 teman-teman ya Nah, kembali Pencet tombol reset Pindahin Mau ngatur bulatnya lagi teman-teman Sekarang bulan 8 Pencet aja terus Sampai dapat angka 8 Nah, udah dapat angka 8 Kita pindahin lagi teman-teman Kita ngatur tanggal Nah, udah gede-gede begini teman-teman Tanggal 19 Sekarang kita tambahin Tambahin aja Nah, udah dapat angka 19 teman-teman Sekarang kita Mengatur harinya lagi teman-teman Pencet lagi tombol reset Nah, ini hari teman-teman ya Sekarang hari Kamis Pencet tombol start Pindah-pindah angka Nah, udah dapat TH ini teman-teman Berarti hari Kamis Nah, selesai jam Kita atur teman-teman tanggal 5 bulan juga dan hari Sekarang kita kembali ke Jam Pencet tombol mulai Nah Ini jam udah selesai Kita atur teman-teman ya Nah, sekarang kita mengatur alarmnya lagi teman-teman Kalau untuk alarm Pencet Sekali Dua kali Nah, ini alarm teman-teman Kita mengatur alarm Jam 6 pagi teman-teman ya Nah, kita pencet tombol reset Nah, udah gede-gede begini teman-teman Kita pencet tombol start 6-6 angka Nah, jam 6 udah selesai Ancamnya kita atur Pencet lagi tombol reset Buat mengindahin angkanya teman-teman Nah, udah gede-gede begini Kita pencet tombol start Buat nama-nama angkanya Nah, sampai 0-0 teman-teman Jam 6 pagi Nah, udah jam 4 angka 0-0 Jam 6 pagi Berarti sudah selesai alarm Kita atur Kita kembali ke Mode Nah, begitu teman-teman Sudah selesai alarm Kita atur Sekarang kita mengatur stop watch Lagi teman-teman Kalau stop watch Pencet sekali doang mode ini teman-teman Oke, udah selesai pencet ini sekali Nah, ini di alat stop watch teman-teman Nah, kalau mau hidup yang stop watch Pencet tombol start Nah, udah hidup stop watch Nah, kalau mau mati ini lagi Pencet lagi Nah, kalau mau kembali ke 0-0 Pencet tombol reset Nah, selesai stop watch Kita atur Sekarang kita kembali ke mode Pencet lagi ke Kembali ke awal Nah, jam jam teman-teman Nah, selesai jam Kita atur sama tanggal juga Bulan dan alarm Nah, sekarang kita mengatur jam jarumnya lagi teman-teman Nah, kita tarik ini teman-teman ya Tarik ini Kita putar Nah, selesai kita tarik Kita putar teman-teman ya Sekarang jam 11 pagi 11-2 Oke Kita masukin lagi Sekarang kita atur Nah, selesai jam kita atur teman-teman Tanggal bulan dan hari Dan alarm dan stop watch juga Oke teman-teman Cuma begitu saja Mudah-mudahan bermanfaat Bagi teman-teman Dan sekian dulu dari saya Seandainya kurang mengerti teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Pasti akan saya tanggapin Baiklah teman-teman Sekian dulu Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum